Terima kasih buat Kadin ya atas program ini dan sangat terbantukan bagi anak-anak yang santri. Susu ini sebanyak 6 dos, jadi berjumlah karena 1 dos ini 40 kotak ya, jadi sekitar 240 kotak. Itu data Februari itu untuk desa Kumbewaha ini dia sebanyak 81 orang dengan jumlah balita 257 sasaran. Jadi yang stunting 81 dari hasil penukuran. Jadwal pembagian susu, ini jadwal pembagian susu mungkin untuk waktunya nanti saya konfirmasi dengan teman-teman karena ada juga teman 3 orang karena kegiatan untuk saat ini kan banyak, jadi kita harus bagi waktu. Tapi secepatnya, setidaknya 2 hari atau 3 hari ke depan sudah segera dibagikan. Kalau program, kalau untuk program pembagian susu, barangkali kalau untuk langsung begini baru kali ini. Tetapi ada di Kabupaten Putani namanya program Bapak Asu, jadi setiap anak itu kalau tidak salah setiap Bapak Asu itu punya 3 orang anak stunting yang memang harus diintervensi. Biasanya saya lihat ini kadang bagian susu juga beras atau telur. Tapi kalau untuk pembagian susu secara langsung begini ke puskesmas, baru kali ini. Iya, baru pertama kali. Oh iya, berarti dengan bentuk susu ya. Iya. Oh iya, makasih. Saya cukup baik ya karena untuk penanganan stunting ini, karena stunting ini kan yang data sekarang stunting ini cuma melihat data stunting saja, tinggi badan yang umur, tetapi perlu diketahui bahwa stunting itu tidak hanya dialami anak itu stunting saja. Anak stunting bisa saja mengalami gizi kurang, gizi buruk atau mungkin status gizinya normal. Sementara kalau stunting yang kita dapatkan itu dalam keadaan kondisi obese, karena untuk gizi kurang itu dia menilai berat badan dengan tinggi badannya. Makanya stunting ini ada yang badan posur tubuhnya bagus, ada juga yang kurus. Nah kalau penanganannya dengan susu, itu menurut saya sudah tepat ya, karena seperti kalau pola Bapak Asulu, karena barangkali berbagai lini sumber, jadi mereka tidak tahu, yang ditahu sudah stunting saja pendek. Jadi pemberiannya itu kadang beras. Nah kalau orang yang seperti sudah gemuk memang tambah bulat Pak, kalau telur mungkin tepat ya, karena dia sumber protein untuk pertumbuhan stuntingnya. Jadi kalau saya pemberian susu ini barangkali pemberian yang salah satu ya, salah satu pemberian tepat, karena kalau stuntingnya juga gizi kurang juga bagus juga. Nah begitu juga dengan yang stunting lebih-lebih, tetapi ada pundian normal, barangkali sisa disampaikan di edukasi saja pengaturan minum susunya seperti apa. Sekarang kan gini sudah termasuk dari beberapa persamaan yang sudah kita sambangi, jadi mungkin satu pilihan yang ini jauh dari Pak Ketua untuk penunjuk berkisah sini. Mungkin ada caranya-cara dari kawasan ini, kalau daerah ini salah satu yang banyak. Terima kasih buat Kadin ya. Atas program ini dan sangat terbantukan bagi anak-anak yang stunting. Walaupun mungkin kalau berbanding dengan jumlahnya barangkali masih kurang. Karena untuk apa artinya bantuan apa pemberian susu untuk memulihkan stuntingnya itu butuh waktu yang panjang, tidak cuma satu hari, bahkan satu bulan pun belum bisa. Apalagi anak-anak yang mengalami stunting itu sudah begitu berat. Kalau di kita itu misalnya mungkin sudah sangat pendek ya, minus 3 standar deviasi, tapi kalau stuntingnya mungkin baru, mungkin peraliannya mungkin baru minus 2, berapa, bisa saja cepat dia beralih. Jadi barangkali harapan kami ya, mungkin masih bisa untuk dipikirkan lagi, untuk kira-kira bisa sering ke kami barangkali ya, kira-kira untuk berikutnya itu bantuan dalam bentuk apa lagi, atau intervensinya seperti apa lagi. Terima kasih.